Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Dita Azara. Nah di video kali ini kita akan diskusi mengenai CPNS yang katanya itu akan dibuka kembali di tahun 2020. Nah mungkin ini jawaban ataupun solusi dari pemerintah karena akan dihapusnya tenaga honorer di mana sesuai dengan hasil keputusan di bulan Januari kemarin tenaga honorer itu akan dihapus di instansi pemerintahan. Nah tetapi pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 sendiri itu belum rampung atau belum dilaksanakan di semua daerah di Indonesia. Jadi masih dalam fase tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Kepegawai Negara atau BKN setel SKD masih ada lagi tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Jadi untuk CPNS 2020 itu memang banyak dipertanyakan karena dari CPNS 2019 aja itu belum rampung secara keseluruhan. Nah saat dikonfirmasi terkait informasi adanya CPNS pada tahun 2020, pelaksanaan tugas kepala Birohumas BKN Pariono itu tak menampik adanya kemungkinan pembukaan CPNS pada tahun 2020. Kemudian Pariono mengatakan bahwa pembukaan CPNS 2020 kemungkinan akan digelar dalam beberapa waktu ke depan. Jadi bagi teman-teman honorer sekarang bisa bersiap-siap jadi mulai mempersiapkan diri baik itu mungkin belajar ataupun mencari instansi ataupun mencari informasi lebih lanjut mengenai CPNS 2020. Nah dari Pariono sendiri juga mengatakan bahwa bulan September tahun ini mungkin akan dibuka untuk CPNS 2020. Tapi untuk hal tersebut juga masih dikaji secara mendalam karena untuk saat ini memang masih fokus untuk pelaksanaan CPNS tahun 2019. Nah mengenai jumlah formasi dan instansi mana saja yang akan mengikuti CPNS 2020 dari Pariono sendiri juga belum mengetahui secara pasti. Karena memang belum ada yang mengatur mengenai jumlah formasi dan rincian formasi yang akan diterima di CPNS 2020 ini. Ya mungkin saja katanya memang September tahun 2020 tapi memang masih perlu pembahasan lebih lanjut. Jadi ya itu tadi teman-teman honorer bisa mempersiapkan mulai dari sekarang karena memang ada kemungkinan dibuka kembali yang mungkin memang itu adalah jawaban ataupun solusi dari pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer. Nah ini ada info lebih lanjut lagi. Penerimaan CPNS pada tahun 2020 prinsipnya adalah untuk mengisi PNS atau ASN yang sudah pensiun. Jadi untuk CPNS pada tahun 2020 memang dikatanya itu untuk mengisi PNS atau ASN yang sudah pensiun. Dan juga sesuai dengan kebutuhan dari kementerian-kementerian dan lembaga di pusat dan daerah. Nah kemungkinan besar formasi rekrutmen CPNS 2020 itu akan diisi oleh instansi yang tidak membuka seleksi CPNS di tahun 2019. Jadi kemungkinan besar juga instansi ataupun lembaga yang sudah membuka CPNS di tahun 2019 mungkin tidak akan lagi formasinya ada di CPNS tahun 2020. Ada beberapa memang kementerian seperti Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif menunda pelaksanaan CPNS 2019 karena adanya struktur baru yang masuk ke kementerian tersebut. Jadi kemungkinan besar Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif ini salah satu yang akan ada di CPNS 2020. Kemudian untuk semua instansi kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyampaikan kembali kebutuhan formasi untuk pelaksanaan CPNS 2020. Jadi nantinya setelah CPNS 2019 ini baik provinsi, kabupaten, kota itu akan kembali menyampaikan kebutuhan formasi untuk pelaksanaan CPNS 2020. Jika memang masih kurang atau belum terpenuhi maka akan instansi tersebut akan kembali membuka formasi di CPNS 2020. Jadi untuk teman-teman honorer dipersiapkan aja dan selalu update informasi mengenai CPNS. Teman-teman bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk di channel saya, channel Dita Azhara. Nanti akan saya update informasi mengenai CPNS ini, baik itu pembukaan ataupun formasi dan instansi mana saja yang membuka formasi di CPNS 2020. Intinya teman-teman honorer mempersiapkan diri aja, baik itu mencari informasi, kemudian mencari instansi yang memang teman-teman inginkan dan belajar untuk mengikuti CPNS di tahun 2020. Dan semoga saja memang CPNS di tahun 2020 ini memang dibuka dan itu bisa juga diperuntukkan untuk teman-teman honorer. Ia diprioritaskan bagi teman-teman honorer terutama mereka memang yang sudah mengabdi lama ataupun honorer yang sudah mengabdi lama langsung diangkat saja menjadi ASN. Ya mungkin. Nah mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.